Bismillahirrahmanirrahim 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 La yakun ta'akhuru amadi aizamanil atoi Ma'al ilhahi fiddu'ai Mojiban liyaksika Karena fahuwa domina lakal ijabah Fima yakhtaruhu laka La fima takhtaruhu linafsik Wa fil wakti alladhi yuridu La fil wakti alladhi turidu Bismillahirrahmanirrahim La yakun ajana Opo ta'akhuru amadi Opo ta'akhuru amadi Akhire mangsa La yakun Dengan akhire perkara atau lambatnya sesuatu Ya kongu kang tumi ba Ya kongu kang tumi ba Opo mafi ilm zaman Padahal ma'al ilhahi sertane Neman-neman Sertane apa? Neman-neman Sertane sungguh-sungguh Mengulang-ulang ya Terus meminta Tiada henti namanya Ilhah Ma'al ilhahi sertane Neman-neman fiddu'ai Dalam doa Biza wali al-sopi basyariya Tika kelawan ilang Yang piro-piro sifat manusia Sifat bangsa manusia sirat Kelawan ilang Yang piro-piro sifat bangsa manusia sirat Sampai kita Menghilangkan sifatul basyariya Misalkan Tidak tidur Tidak makan Waruf il hijab Bilan ilangi hijab Angka saking sirat Dan kemudian Hilanglah Hijab Dari kita Wawusuli kalan tumakane sirat Wawusuli kalan tumakane sirat Ila Maulaka Maring Maring bendara sirat Nah ini Iku mojiban Kang nimbulaken Iku mojiban kang nimbulaken Atau akang netepaken Liya sika Maring Maring putus asane sirat Liya sika Maring putus asane sirat Maring kepegotane sirat Putus asa Aimin hijab Bati doai Saking dan sumba Danine Doa Titik sampai disitu dulu Layakun ta'akhuru Amadil Atta Janganlah Janganlah Sampai Jangan sampai Terlambatnya Pemberian Masa Atau zaman Pemberian Padahal Padahal Ma'al ilhahi Piddu'a Kita sudah Bersungguh-sungguh Sudah istiqomah Sudah kontinu Sudah terus-menerus Di dalam Berdoa Si Fulan itu Berdoa Siang malam Tiada henti Tidak mengenal Lelah Malam hari Di saat orang tidur Dia bangun Siang hari Di saat orang Sedang makan Dia puasa Terus ilhah Berulang-ulang Bersungguh-sungguh Terus-menerus Di dalam Berdoa Tapi Doa Yang dia Sampaikan Harapan Yang dia Impikan Cita-cita Yang dia Impikan Ini ternyata Belum juga Terwujud Nah Yang seperti itu Jangan sampai Mujiban Lihat sih Kak Jangan sampai Menjadikan Engkau Putus Asa Dari Dikobulkannya Sebuah Doa Dan Permintaan Ya Jadi Ketika doa Yang sudah Kita sampaikan Berulang-ulang Saya Zikiran Manakiban Ini sudah Satu tahun Misalkan Tapi Buahnya Belum saya rasakan Umpamanya Saya berpuasa Sudah Empat puluh hari Tapi Belum Terasa Madunya Nah Ini berarti Terlambatnya Sebuah Ijabah Nah Hal yang Seperti itu Lambatnya Sebuah Ijabah Dari Sebuah Doa Yang kita Sampaikan Dari Sebuah Doa Yang kita Panjatkan Secara Berulang-ulang Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tidaklah Jangan Menjadikan Kita Putus Asa Di Dalam Berdoa Jadi Apa Yang harus Kita Lakukan Terus Kita Berdoa Meminta Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Timbul Pertanyaan Kenapa Kita Tidak Boleh Putus Asa Dalam Berdoa Padahal Kita Sudah Bersungguh Sungguh Tapi Belum Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Disini Dijelaskan Fahuwa Domina Lakal Ijabah Karena Allah Sudah Menjamin Pasti Doa Kita Di Ijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pasti Itu Siapa Yang Berjanji Kusi Allah Apakah Allah Pernah Ingkar Janji Tidak In Allah La Yukhliful Mi'ad Allah Tidak Akan Pernah Ingkar Janji Kalau Kata Allah Doamu Akan Aku Kabulkan Pasti Dikabulkan Maka Jangan Pernah Berhenti Dalam Berdoa Cuma Perlu Dikaris Dikaris Bawahi Allah Betul Akan Menjamin Permohonan Mu Allah Betul Akan Mengabulkan Doa Doamu Tapi Allah Tidak Berjanji Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Minta Dan Allah Tidak Berjanji Pada Waktu Yang Kamu Minta Jadi Allah Menjamin Doa Doa Kita Allah 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 Menjamin Permohonan Permohonan Kita Fima Yakhtaruhu Pada Apa Yang Allah Pilih Karena Allah Lebih Tahu Apa Yang Tepat Dan Yang Pas Diberikan Alih Allah Kepada Kepada Kita Allah Akan Memberi Bukan Apa Yang Kita Minta Tapi Allah Akan Memberi Apa Yang Kita Butuh Butuhkan Karena Belum Tentu Apa Yang Kita Minta Pas Dengan Diri Kita Anak Kecil Nangis Mah Minta Korek Api Berbahaya Berbahaya Orang Tunya Kasihan Dikasihlah Si Anak Tapi Bukan Korek Api Dikasih Main Mobil Mobil Biar Dia Lebih Seneng Dan Tidak Membahayakan Bagi Dirinya Berarti Orang Tua Telah Memenuhi Permintaan Si Anak Tetapi Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diminta Oleh Si Anak Karena Allah Lebih Karena Orang Tua Lebih Tahu Mana Yang Bermanfaat Bagi Anak Itu Allah Juga Menjamin Doa Doa Kita Pasti Dikobulkan Maka Kita Jangan Pernah Berhenti Di Berdoa Sungguh Sangat Malang Lebih Malang Bahkan Dari Kota Malang Orang Yang Tidak Pernah Dan Enggan Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Nanti Kalau Dia Enggan Berdoa Banyak Konsekuensi Yang Dia Dapatkan Termasuk Dia Akan Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allahu Yaudhubu Intarokta Su'alahu Allah Marah Intarokta Su'alahu Ketika Kita Tidak Meninggal Apa Tidak Melakukan Berdoa Ketika Kita Meninggalkan Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Nomor Kedua Kita Dicap Orang Yang Sombong Ya Karena Sudah Lemah Tetapi Tidak Meminta Namanya Orang Sombong Disamping Allah Murka Kita Juga Dicap Sebagai Orang Yang Takabur Orang Yang Sombong Sementara Orang Yang Sombong Adalah Akan Akan Direndah Direndahkan Dan Dihinakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itu Jadi Allah Akan Mengabulkan Dan Pasti Akan Mengabulkan Doa Doa Permohonan Permohonan Kita Tapi Perlu Digarisbawahi Bahwa Yang Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Mesti Sesuai Dengan Apa Yang Kita Minta Jadi Jangan Sampai Terlambatnya Sebuah Permohonan Menjadikan Kita Putus Asa Sehingga Berhenti Berdoa Ya Jadi Ketika Permohonan Permohonan Kita Belum Terlilisasi Belum Terwujud Impian Impian Kita Belum Menjadi Sebuah Kenyataan Padahal Kita Berdoa Kurang Apa Kita Berdoa Terus Menerus Nah Ini Hal Seperti Ini Jangan Menjadikan Kita Menjadi Putus Asas Sehingga Berhenti Di Dalam Berdoa Artinya Apa Berdoa Kita Harus Terus Kita Tingkatkan Lagi Kenapa Karena Allah Fahuwa Domina Lakal Ijabah Allah Menjamin Doa Kita Pasti Dikobolkan Sesuai Dengan Spirmannya Udu'uni Astajib Lakum Ini Janji Allah Mintalah Kamu Kepada Aku Kata Allah Minta Memohon Kamu Kepada Aku Berdoa Kamu Kepada Aku Nanti Nanti Urusan Ijabah Astajib Lakum Aku Yang Akan Mengabulkan Doa Doa Kalian Jadi Sudah Ada Sebuah Jaminan Dari Allah Bahwa Setiap Doa Doa Yang Kita Panjatkan Ini Akan Dikobolkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Pertama Ini Yang Harus Kita Pahami Bahwa Doa Kita Permohonan Kita Bahkan Setiap Permohonan Kita Pasti Dikobolkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Nomor Kedua Yang Harus Kita Pahami Bahwa Yang Dikobolkan Itu Adalah Doa Atau Permohonan Yang Dianggap Sebuah Doa Yang Akan Dikobolkan Itu Adalah Sebuah Tolap Permohonan Yang Dianggap Sebuah Doa Karena Laisa Kulu Tolap Bin Doaan Tidak Setiap Permintaan Dianggap Sebagai Sebuah Doa Seperti Kita Ambil Contoh Misalkan Kang Syahrul Itu Orangnya Kaya Punya Mobil Sampai Lima Sawah Ngarat Ngarat Sugih Melegih Melegih Setanah Ngarat Ngarat Wah Orang Kaya Tiba Tiba Mang Syahrul Ngomong Sama Mang Iman Kalau Mang Iman Baru Namanya Iman Tetapi Belum Belum Aman Ekonominya Nah Kata Kang Syahrul Kang Iman Saya Pinjam Uang 5 Juta Itu Kan Sebuah Tolap Sebuah Permohonan Tapi Itu Apakah Dianggap Sebuah Permohonan Gak Oleh Imannya Mungkin Kata Iman Ah Kang Saharul Ngomong Menjam Uang 5 Juta Ini Bukan Sebuah Permohonan Dia Lagi Bersanda Sehingga Dikasih Gak Sama Imannya Gak Dikasih Karena Permohonannya Dianggap Bukan Sebuah Permohonan Dia Menganggap Itu Sebuah Kurawan Mungkin Kang Saharul Ini Sedang Bersanda Dengan Saya Maka Kang Iman Gak Ngasih Uang 5 Juta Padahal Kang Iman Juga Punya Uang 5 Juta Itu Ya Karena Dia Menganggap Bahwa Ucapan Dari Kang Saharul Ini Bukan Sebuah Permohonan Yang Serius Maka Dia Tidak Melalisasikan Daripada Permintaan Kang Saharul Jadi Tidak Setiap Permintaan Itu Butuh Sebuah Realisasi Tidak Sebuah Permintaan Harus Kita Beri Gitu Laisa Kulutola Bin Doaan Tidak Semua Permohonan Dianggap Sebuah Doa Yang Akan Dijamin Atau Yang Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Atau Misalkan Begini Ya Kang Rian Ganteng Orangnya Rapih Ya Isilah Orang Sunama Awaksa Sampaian Maka Baju Pantes K Tempona Bias Pantes Maka Kacamata Tambah Kasef Maka Sorban Tambah Kasef Ditambah Sering Senyum 5 mili Senyum 5 mili Bukan Monyong 5 mili Sehingga Siapa sih Wanita Yang Tidak Tergila Gila Sama Kang Rian Eh Tiba Tiba Kang Rian Ngomong Sama Ibu Ibu Yang Sudah Tua Sudah Tua Bu Aku Cinta Sama Ibu Apakah Ucapannya Permohonannya Permintaannya Tolong Terima Cintaku Kata Ngagrian Apakah Diterima Tidak Sama Si Ibu Tadi Tidak Diterima Karena Itu Dianggap Sebagai Sebuah Candaan Bahkan Bisa Jadi Itu Dianggap Sebagai Sebuah Hinaan Jadi Jadi Tidak Tidak Semua Permintaan Itu Harus Diberi Harus Dijawab Nah Doa Kita Betul Doa Kita Pasti Dikobulkan Andai Kata Permohonan Yang Kita Sampaikan Permintaan Yang Kita Ajukan Itu Dianggap Sebagai Sebuah Doa Kalau Tidak Dianggap Sebagai Sebuah Doa Atau Permohonan Yang Serius Maka Jangan Salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Akan Menjamin Bukan Semua Permohonan Tapi Permohonan Yang Dianggap Sebagai Sebuah Doa Maka Jadikanlah Permintaan Kita Ini Sebuah Doa Yang Layak Dikobulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Timbul Pertanyaan Bagaimana Agar Permohonan Kita Dianggap Sebagai Sebuah Doa Maka Disitulah Dijelaskan Oleh Para Ulama Di Dalam Berdoa Ada Adab Adab Di Dalam Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Tata Kerama Tata Keramanya Karena Pengertian Daripada Doa Itu Sendiri Adalah Tolabun Mashubun Bi Adabin Tolabun Mashubun Bi Adabin Fibisatil Ubudiyah Lijanabir Rububiyah Doa Adalah Sebuah Tolabun Mashubun Bi Adabin Sebuah Permohonan Yang Disertai Dengan Adab Yang Disertai Dengan Tata Kerama Nah Jadi Mashubun Bi Adabin Yang Disertai Dengan Adab Disertai Dengan Tata Kerama Fibisatil Ubudiyah Pada Hamparan Kehambaan Jadi Kita berdoa Itu Karena Mengekspresikan Rasa Bahwa Kita Sebagai Seorang Hamba Mengekspresikan Rasa Rendah Kita Rasa Butuh Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adab Adabanya Kemudian Bijabak Bijanabir Rububiyah Disisi Kemahatuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Di dalam Berdoa Ini Harus Disertai Dengan Adab Adaban Tata Kerama Dalam Berdoa Pertama Dohirkan Ekspresikan Perlihatkan Bahwa Kita Sebagai Seorang Hamba Hamba Itu Tentu Adalah Yang Sangat Membutuhkan Terhadap Terhadap Bantuan Tuannya Karena Kita Hanya Sebagai Seorang Hamba Posisikan Kita Sebagai Hamba Kita Tahu Seorang Hamba Kalau Meminta Kepada Tuhannya Bagaimana Apakah Dia Berhak Untuk Memaksa Tidak Tuhan Saya Butuh Baju Saya Butuh Makanan Dia Dia Meminta Dengan Penuh Kerendahan Tetapi Dia Tidak Banyak Tidak Banyak Yang Dia Tuntut Dia Hanya Sebagai Seorang Hamba Yang Tahu Kapasitas Dirinya Maka Yang Pertama Kita Harus Mendohirkan Adab Adab Di Dalam Di Dalam Berdoa Yang Nomor Kedua Adab Di Dalam Berdoa Itu Adalah Harus Ilhah Harus Apa Ilhah Supaya Permohonan Kita Dianggap Sebagai Permohonan Yang Serius Maka Di Dalam Berdoa Itu Disyaratkan Harus Ilhah Terus Menerus Serius Ngeyel Bahasa Jawanya Kukuh Bahasa Sundanya Sesuai Dengan Sabda Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Inna Allaha Yuhibbul Mulehina Biddua Allah Suka Kepada Orang Yang Terus Menerus Yang Ngeyel Yang Kekuh Yang Istiqomah Di Dalam Berdoa Jadi Pertama Harus Pakai Adab Yang Nomor Kedua Berdoanya Harus Terus Merus Ilhah Di Dalam Berdoa Yang Nomor Ketiga Apa Yang Kita Minta Bukan Sesuatu Yang Mengandung Dosa Yang Kita Harapkan Bukan Sesuatu Yang Ada Nilai Dosa Kemudian Bukan Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Memutuskan Tali Silaturahmi Ya Allah Semoga Misalkan Sifur itu Mati Nah itu Perhatikan Permohonan kita Ada sebuah Dosa Maka Doa Doa Kita Tidak Akan Dikoburkan Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adab Itu Yang Pertama Yang Kedua Yang Perlu Kita Pahami Di Dalam Berdoa Bahwa Ad Dua Wal Ibadah Doa Urusan Rabda Kata Nabi Intidharul Faraj Minallahi Ibadatun Menunggu Kelapangan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunggu Dikobulkannya Sebuah Harapan Dan Doa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Ibadah Dianggap Sebagai Sebuah Ibadah Misal Malam hari Kita Meminta Kepada Allah Ya Allah Semoga Esok Hari Hutang Hutang Saya Lunas Usaha Saya Engkau Majukan Dagangan Saya Engkau Lariskan Bisnis Saya Engkau Maju Pesatkan Esok Harinya Hutangnya Belum Lunas Juga Tapi Kita Tidak Berhenti Daripada Berdoa Dan Berusaha Siang Kita Berusaha Malamnya Kita Baca Lagi Doanya Kita Mohon Lagi Kepada Allah Kita Terus Meminta Kepada Allah Siang Kita Berusaha Karena Kita Ingin Bisa Melunasi Hutang Hutang Kita Eh Besok Hutang Hutang Kita Masih Belum Belum Lunas Kita Terus Menunggu Dan Menunggu Dikobulkannya Sebuah Doa Dan Permohonan Kata Nabi Menunggumu Yang Seperti Itu Adalah Ibah Ibadah Jadi Harus Dipahami Bahwa Ketika Doa Kita Belum Dikobulkan Oleh Allah Subhanahu Kita Tetap Mendapatkan Keuntungan Karena Sudah Dianggap Sebuah Ibah Ibadah Dan Ibadah Pasti Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Karena Kita Sudah Memahami Menunggu Di Ijaban Sebuah Doa Juga Sebuah Ibadah Maka Kita Tidak Boleh Berhenti Daripada Berdoa Karena Walaupun Belum Dikobulkan Tetap Kita Sudah Mendapatkan Keuntungan Karena Dengan Menunggunya Kita Dikobulkannya Permohon Permohon Kita Ini Kita Tetap Mendapatkan Bonus Bahan Bahkan Para Ulama Jaman Dahulu Ketika Malaika Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Anugerahkanlah Kepada Sehat Rizki Yang Lapang Besok Misalkan Mereka Langsung Ada Yang Ngasih Uang Bagaimana Mereka Mengatakan Kami Bergembira Merotan Wahidatan Kami Bergembira Cuma Satu Kali Apa Dikobulkannya Sebuah Permohonan Cuma Dikobulkan Sebuah Permohonan Tetapi Ketika Mereka Berulang Ulang Dalam Berdoa Satu Hari Belum Dikobulkan Terus Mereka Berdoa Sampai Masuk Satu Minggu Satu Minggu Belum Dikobulkan Terus Berdoa Lagi Sampai Satu Bulan Satu Bulan Belum Dikobulkan Dua Bulan Tiga Empat Bulan Doanya Misalkan Baru Dikobulkan Apa Yang Mereka Katakan Saya Bergembira Farhana Marutin Kasih Ruh Kami Bergembira Dengan Banyak Sekali Kenapa Karena Dari Semenjak Dia Berdoa Sampai Dikobulkannya Doa Doa Semua Dinilai Ibadah Menunggu Kelapangan Menunggu Dikobulkannya Permohonan Itu Tidak Sia-sia Semua Dinilai Ibadah Dikobulkannya Doa Ada Sebuah Keuntungan Kemudian Kita pun Dari mulai Berdoa Sampai Dikobulkannya Itu juga Ada sebuah Keuntungan Karena Dianggap Sebagai Sebuah Ibadah Maka Disini Syekh Imam Ibn Ata'illah Beliau Berpesan Wahai Anak-anakku Janganlah Kalian Berputus Asa Karena Semenjak Kalian Berdoa Kalian Sudah Menjadi Orang Yang Beruntung Pertama Semua Doa Pasti Dikobulkan Tetapi Perlu Digeris Bawahi Allah Akan Mengabulkan Sesuai Dengan Yang Allah Pilih Bukan Sesuai Dengan Yang Kamu Pilih Yang Kamu Minta Yang Pertama Yang Nomor Kedua Allah Akan Mengabulkan Doa Itu Pada Waktu Yang Tepat Menurut Allah Pada Pada Waktu Yang Tepat Menurut Allah Bukan Pada Saat Yang Tepat Menurut Menurut Kita Kadang Kadang Kita Suka Sudun Kepada Allah Ya Mang 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 Pasar Dari Rumah Itu Jauh Ke Pasarnya Maka Dia Naik Callback Kebetulan Ada Callback Mobil Yang Angkutan Misalkan Yang Biasa Menarik Para Pedagang Eh Malam Harinya Mang Mang Ripal Berdoa Ya Allah Mudah Mudahan Besok Saya Dianugerahi Keuntungan Besar Dagengan Saya Laris Baso Saya Laris Karena Saya Butuh Biaya Banyak Untuk Membiayai Anak Istri Dan Keluarga Berdoa Mengeripal Itu Di Malam Hari Pagi Pagi Dia Pergi Kemana Ketempat Tempat Apa Mangkalnya Mobil Yang Biasa Membawa Ke Pasar Begitu Dia Datang Ketempat Mangkal Mobil Ternyata Si Mobil Yang Biasa Membawanya Sudah Berangkat Ke Pasar Kecewa Tidak Kira Kiranya Kecewa Ya Allah Padahal Saya Malam Meminta Kepada Engkau Supaya Dagengan Saya Laris Ya Allah Tapi Bagaimana Mungkin Saya Bisa Laris Kalau Saya Kalau Pasar Saja Saya Ketinggalan Mobil Nangislah Mang Ripal Karena Dia Belum Tahu Bahwa Apa Yang Dia Minta Ya Tidak Terlambat Datang Ke Pasar Ini Tidak Tepat Pada Hari Itu Bagi Dia Belum Paham Sehingga Dia Menangis Bahkan Dia Suzan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bahwa Allah Telah Berlaku Zolim Pada Dirinya Pengen Bisa Dagang Di Pasar Naik Mobil Ya Tiba Tiba Mombolnya Sudah Keburu Berangkat Sakit Hati Engkak Kecewa Tidak Kecewa Dia Berpikir Bahwa Allah Sudah Berpedul Padanya Maka Akhirnya Sambil Menangis Dia Jajakan Dagang Nggak Di Pasar Karena Mobil Yang Mengangkut Dia Sudah Berangkat Dia Dagang Di Sekitar Rumah Tapi Apa Kemudian Informasi Yang Dia Terima Ternyata Ada Informasi Mobil Truk Atau Mobil Kolbak Yang Menarik Para Pedagang Yang Pergi Ke Pasar Ternyata Mendapatkan Kecelakaan Dan Semua Penumpang Yang Meninggal Dunia Setelah Mendengar Kabar Itu Bagaimana Bang Ripal Ya Allah Kalau Saya Sempat Ikut Naik Kolbak Atau Naik Mobil Truk Yang Mengangkat Para Pedagang Ke Pasar Mungkin Saya Tinggal Nama Jadi Ternyata Apa Yang Dia Pinta Tidak Sesuai Waktu Waktunya Yang Tepat Pemberian Allah Atau Permintaan Dia Yang Tepat Pemberian Allah Kalau Dia Maksa Meminta Supaya Bisa Berangkat Dan Kemud Dikobul Kan Oleh Allah Mungkin Dia Akan Kembali Cuma Cuma Namanya Maka Allah Pasti Mengabulkan Doa Sesuai Dengan Waktu Yang Allah Pilih Bukan Sesuai Dengan Waktu Yang Kita Minta Karena Boleh Jadi Waktu Yang Kita Meminta Justru Sangat Berbahaya Bagi Kehidupan Kita Inilah Pesan Penting Yang Ini Disampaikan Oleh Syekh Imam Ibn Ata'illah Sakan Dari Bahwa Jangan Pernah Berhenti Berdoa Karena Di dalam Doa Banyak Keuntungan Keuntungan Doa Yang Kita Sampaikan Dikobulkan Untung Doa Yang Kita Sampaikan Belum Dikobulkan Tetap Beruntung Ya Ini Mungkin Yang Yang Disampaikan Pada Malam Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh